Selamat malam, saya ingin bertanyakan beberapa soalan berkenaan dengan karnival sukan yang dianjurkan pada tahun ini. Pertama sekali, bolehkah Tuhan memberi sedikit urayan untuk pembukaan temu bual kita? Oke, terima kasih kepada Pak Gun. Pertama sekali, selaku setiausaha kani basukan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Yap karena meluluskan budget kita pada tahun ini. Tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Masni, Puan Sumpeng, Puan Suji, Puan Simon, Puan Dixon, Pak Wadi, Pak Gun, Pak Alip, Pak Iswandi, C. Suli, dan C. Irkina yang saya kasihi. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan waga doyon yang terlibat karena menjayakan kani basukan kita pada tahun ini. Untuk pengatuan semua, kani basukan pada tahun ini melibatkan pertandingan bola sepak, bimbington, bolibol, dan nyanyian. Buat pertama kali, kami menganjurkan kani basukan dengan sambutan yang agak memberansangkan, yaitu jumlah peserta dianggarkan seramai 500 orang peserta. Ianya jumlah yang agak besar, melibatkan empat jenis acara yang dipertandingkan. Untuk kani basukan ini juga, kami menggalakkan waga doyon dan pekerja kilang untuk menyatai setiap pertandingan tanpa yuran penyataan dan hadiah yang agak lumayan untuk setiap acara yang dipertandingkan. Apakah tujuan penganjuran karnival sukan ini? Untuk tujuan kami menganjurkan kani basukan adalah menggalakkan penduduk doyon untuk bersukan di masa lapang. Di samping itu juga, dapat mengeratkan silaturahim sesama mereka. Justru itu, kami sebagai penganjur tidak membenarkan sebarang pegaduhan sepanjang kani basukan ini diadakan. Tidak dinafikan, sesetengah perkara dan kalanya berlaku salah faham dan kita coba menyelesaikan secara adil. Apakah cabaran bagi pihak penganjur sepanjang karnival sukan ini diadakan? Cabaran kami selama kani basukan ini diadakan adalah berkomunikasi dengan para pesta. Seperti yang anak malung, penduduk doyon terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa. Sesetengah perkara, mungkin penyampaian dan pemahaman tidak sepenuhnya dipahami para pesta. Selain itu, cabaran kami juga melibatkan penyediaan peralakan setiap minggu, seperti mengenai meja, kerusi, kemak, peralakan sukan dan banyak lagi perkara setelah tugas. Apakah harapan Tuhan berkenaan karnival sukan ini? Harapan saya adalah mengharapkan semua sukan yang dipertandingkan dapat dijayakan dan dapat dianjurkan pada tahun-tahun mendatang. Di kesempatan ini juga, harapan saya menambah baik kemudahan yang setia ada, Seperti membuat pentas di padang bola sepak dan menjadikan lampu malam di padang, supaya penduduk doyon dapat melakukan aktiviti sukan pada waktu malam. Perkara sebegini, sekiranya dapat persetujuan semua pihak, jadinya akan memberi membaat kepada penduduk doyon. Soalan yang terakhir, berikan kesimpulan berkenaan karnival sukan pada tahun ini. Secara kesimpulannya, pada tahun ini, sambutan karnival sukan amatlah memberansangkan dengan penyertaan yang agak ramai. Selain itu, saya memberi penghargaan kepada ahli jawatan kosa, kerana mereka amat untuk memberi kerjasama sekaligus mumpung menjayakan geni basukan kita pada tahun ini. Percayalah, sekiranya ahli jawatan kosa yang rapuh, pasti menyukakan setiap perancangan. Akhir sekali, terima kasih kepada semua yang terlibat. Andalah yang menjayakan geni basukan pada tahun ini. Penglibatan Anda amanlah kami hargai. Terima kasih kepada Mr. Joni, selaku Siti Usaha Karnival Sukkan dan Malam Idol tahun 2000. Terima kasih. Semoga usaha Anda bersama teman-teman berjaya. Saya selaku MC, mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Terus, majulah Sukkan dan Malam Idol. Kita akan lanjutkan tahun ke tahun. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.